Oh gimana? Curhat bagaimana ini? Kira-kira Curhat capek Capek? Iya, capek banget Loh terus, Biye? Iya, kesel aja ratunya lagi kesel banget Sekarang kan ini orangnya kan lagi pada Cina semua Nah, ini kan rumahnya kan ada dua nih Satu daerah sana, yang satu daerah sini Sana sama sini ya? Nah, sana sama sini ya nih Nah, setiap hari anak-anak Aku kan ada anak di sini kan tiga nih Anaknya tiga, cewek semua Sekolah sih masih Karena sekarang kan mereka lagi pada piknik Liburan sekolah Dia ada saudara di Cina Dia lagi pada di Cina Nah, jadi aku lagi Aku menetap di rumah yang Sana Di rumah sana Aku menetap di rumah sana Yang sesuai kontrak Nah, rumahnya ini ada dua Yang sana sama sini Nah, sekarang aku lagi ada yang di sini Di rumah sini ya Allah Kalau rumahnya mah di hutan Ini bukan rumah Hutan Terus akhirnya gimana? Ya, aku terus Di sini lagi sendirian sih Aku ditinggal di rumah sendirian Gak ada siapapun Terus beres-beres Di rumah siapa Aku di belah rumah Aku kesel banget Terus ngotong rumput segala Ya Allah Ya, istilah dulu Tidur-tidur dulu Makan-makan dulu Nanti baru Nanti baru Dilanjut lagi Gitu loh Iya sih Terasanya udah kayak Ya Allah Gue udah stress banget Ngeliat kondisi Ini bener-bener kayak Di huni Ini rumah gak di huni Wah lah Sampai ini pedih Sampai apa ya itu Ya Allah bang Gimana gak takut Ini mah Lahan kosong Rumahnya kan di pengger Kediling semua Aku gak bisa keluar Jadi ini tuh di kode Pakai barcode Pakai kode Kayak gitu tuh Kalau mau keluar Seseorang anak Aku tuh gak tau Jadi aku merasa kayak Lagi di penjara Gak tau Ke jalan raya Naik angkot aja Itu jauh bang Sih Rumah itu Tidak ada dalam kontrak kan? Bukan Gak Gak Di kontrak Gak ada di kontrak Aku di Di kontrak Ya bisa menolak lu Telepon Majikan Ya kan aku masih Masih belum Selesai kontrak Aku masih Anak baru Intinya loh Masih non Jadi tuh takut Nenek tamen tak Nenek itu tuh takut Nenek takut terus Piy Nanti Nanti kan Kalau kata orang-orang Ya Aku tau kan Masih non Nih Kamu kalau di intermini Nanti kamu susah Cari maju Aku jadinya Aku masih pengen kerja Butuh duit Ya yuk Jangan takut HUM SELAHUM SELAHUM Gitu Bang Lagi serius Kan gini loh Semen serius Terus sammen takut Lale aku Gak bisa bawa Sesenyum sama ketawa Semen kebawa Takutnya loh Gak apa Rugin ya pun sama saya Ya pun saya Harus berubah Mindsetnya harus berubah Kalau gak berubah Berarti Gak ada gunanya Aku bikin konten Sekarang gini Iya bener bener banget Sekarang gini Sekarang gini Duduk ya Istirahat Duduk Kalau ada air panas Ngeteh-ngeteh dulu Terus Sama Ngelamun Kira-kira Hidupku besok itu Mau kayak gimana ya Kira-kira Semuanya ini Bisa tak lewati Enggak ya Wah harus bisa tak lewati lah Jadi Namanya Self-talk Self-talk itu Semen berbicara Dengan diri Semen sendiri Jadi Saya sering ngelakuin Seperti itu Itu di Victoria Park Semen tau tuh Victoria Park kan Semen tau kan Tak ceritain Tak ceritain Supaya Semen bisa Berpikir lebih jernih Tidak Tidak fokus pada Ketakutan dan rasa capek Jadi Saya tuh Jadi turis Hampir 23 bulan Self-talk Jadi ketika saya Ngerasa capek Dan Urepku Ini Semennya Rpnangdi Mau tak bawa kemana Hidup saya Saya Di lapangan Victoria Park Itu saya Tidur terlentang Liatin ke langit Sambil bayang Sambil saya Ngomong sama diri Saya sendiri Masa hidup Kayak gini-gini aja Aku harus kayak Gimana ya Jadi saya Berbicara Dengan diri saya sendiri Makanya Kenapa Kalau Semen masih Di dalam rumah Bikin teh Atau kopi Atau apa Yang ada disitu Yang Semen duduk Santai sebentar Relax Sandaran Sambil dipegang Kepalanya Kok gini-gini Amat ya Jari uang Paham gak Jadi Jadi setelah Semen relax Kayak gitu Nanti Oh iyalah Tanggungan ternyata Masih banyak Di Indonesia Butuh duit Oke Ya kerja itu Pasti capek Tapi ya sudah Istirahat dulu Ngeteh dulu Semen gak ada orang Gak ada siapa-siapa Semen merasa khawatir Semen merasa capek Semen merasa takut Itu posisi Semen sendiri loh ya Paham gak Itu saatnya Semen berbicara Dengan diri Semen sendiri Nanti setelah itu Semennya selesai Makan-makan Apa yang ada Meja Kursi Bisa dimakan Atau Ada kecoak-kecoak Gitu apa Gitu kan Buat cemilan kan Artinya Habis itu Semen Oh iya ya Aku tahu Tujuanku kesini Mau ngapain sih Nah Ya memang orang harus Orang kalau Bingung Panik Stress itu Stop Stop itu Ada artinya Stop itu Sit Ya S-nya itu Sit Duduk T-nya itu Think Thinking Berpikir Stop O-nya itu Orienting Jadi Berorientasi P-nya itu Planning Jadi stop Disuruh berhenti dulu Nek Semen capek Baru Setelah itu Dapat energi Semuanya Baru Semen Dapat energinya Dengan cara Bagaimana Semen orangnya Extrovert Apa Introvert Jadi Kalau orang Extrovert Kayak saya Apa Karena Butuh Kayak Ngeluarin Unek-unek Sebenernya Kalau misal Aku cerita Sama orang tua Aku Aku takut Orang tua Aku Panik Nah Aku tuh Punya suami Juga Sebenernya Sedangkan Suami Kurang Respek Jadi Ya Allah Aku harus Cerita Ke siapa Aku tuh Capek Tapi aku Tidak Pakin Berbicara Orang tua Anak 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 Ya sudah Cerita Ke sini Kata Bojoku Kalau suaminya Tidak Respek Tidak Usah Dikirimin Uang Aku tuh Kirim Kirim ke Orang tua Aku Kirim ke Orang tua Aku Untuk Anak Aku Ya Sudah Apa Mentang Mentang Aku Kerja Enak Aku Seenak Dia sendiri Dia Tidak Mau Bantu Aku Wah Dibuang Aku Pengen Ngebuang Tapi Sama Mama Tidak Boleh Tak Gitu Kasian Gitu Gitu Bapak Dari Anak Kamu Katanya Gitu Ya Kalau Bapak Tapi Tidak 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 Ya Bapak Samen Fokus Sama Kerjaan Membahagiakan Siapapun Tugas Samen Bukan Bertanggung jawab Kepada Siapapun Tapi Tugas Samen Yang utama Itu Bertanggung jawab Pada diri Samen Sendiri Dulu Jadi Yang Dilihat Jangan Sana Sana Samen Sama Diri Samen Sendiri Samen Ini Jadi Apa Samen Jadi Ibu Ibu Tanggung jawab Gimana Ya Sudah Gitu Jadi Bukan Anak Bukan Suami Bukan Orang Tua Sekarang Samen Jadi Apa Oh Jadi Anak Kalau Jadi Anak Berarti Tanggung jawab Samen Apa Berbakti Ke orang Tua Kalau Samen Jadi Ibu Tanggung jawab Apa Memberi Makan Sama Anaknya Tapi Satu Hal Kalau Di dalam Diri Samen Tidak Bisa Bahagia Tidak Bisa Enjoy Bagaimana Cara Memberikan Kebahagiaan Buat Mereka Makanya Samen Harus Enjoy Dulu Harus Samen Dulu Orang itu Harus Selesai Dulu Dengan Dirinya Sendiri Baru Bisa Dengan Yang Lain Kalau Samen Tidak Selesai Dengan Diri Samen Sendiri Maka Selamanya Akan Dihantui Rasa Ketakutan Kekhawatiran Kebingungan Kebingungan Tidak Tidak Keterpaksaan Karena Samen Tidak Selesai Dengan Diri Samen Sendiri Ingat Loh Ya Saya Kasih Tahu Ingat Loh Samen Sudah Nyampe Hongkong Sama Gusti Allah Samen Sudah Dikasih Jalan Jadi Jangan Disiasiakan Sesuatu Yang Sudah Diizinkan Oleh Gusti Allah Samen Diizinkan Loh Ke Hongkong Nyampe Sini Dapat Majikan Diizinkan Samen Harus Mengambil Nilai Itunya Jangan Ngambil Nilai Capeknya Gitu Jadi Jadi Anak-anak Itu Kadang-kadang Yang 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 Bingung Itu Itu Karena Terlalu Lama Di Indonesia Hidup Di Indonesia Mindsetnya Tidak Berubah Ini Hongkong Gak Bisa Pesen Adik Saya Dulu Waktu Saya Punya Hutang Saya Nginjakkan Kaki Di Jepang Kata Adik Saya Pak Lupakan Indonesia Artinya Artinya Lupakan Indonesia Itu Lupakan Segala Sesuatu Hal-hal Yang Enak Yang Ada Di Sana Disini Saatnya Berjuang Jadi Saya Disuruh Sejenak Untuk Melupakan Kebiasaan Saya Yang Ngopi-ngopi Nongkrong Itu Suruh Melupain Iya Dong Samen Juga Harus Begitu Melupakan Bahwa Samen Punya Suami Yang Yang Gak Gak Bisa Diajak Ngobrol Gak Bisa Diajak Diskusi Dikalah Sampai Capek Dulu Pacarannya Gimana Kan Saya Jadi Heran Nah Aku Langsung Nekat Salahnya Disitu Selak Kebelet Ya Selak Kepingin Ya Sampai Ini Sampai Sampai Ini Kepinginan Senggarai Makanya Jadi Kebelasuk Terus Sekarang Sudah Jadi Berapa Satu Apa Dua Satu Sudah Sudah Satu Sudah Satu Senggarai Gini Rasanya Dua Belum Pusing Nanti Yang Gak 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 Gitu Yang Hidup Itu Sudah Samen Sudah Nampai Sini Samen Sudah Gajian Dari Sini Samen Sudah Ada Majikan Udah Yang Ada Di Jepan Mata Hajar Dulu Gitu Ceritanya Iya Minum Hajar Dulu Nanti Lama-lama Juga Samen Kebal Eyalah Kayak Gini Semua Samen Gak Nonton Saya Oh Kontennya Belum Tak Naikin Yang 20 Tahun Belum Ya Konten Oh Ya Belum Naik Konten Saya Yang Ada Ada Yang 22 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 12 Tahun Yang Paling Yang Paling Sedikit 8 Tahun Itu Ngumpul Disini Ngomong Sama Mbak Semua Mengalami Semua Mengalami Kayak Samen Jadi Sing Di Di Cerita Kemarin Mbak Renia Itu Jam 3 Pagi Suruh Bangun Bikin Kue Terus Yang Dipermalukan Yang Tamacok Tamacok Nek Pembantunya Raisa Terjum Jadi Dia Denger Sendiri Dimana Dimana Bahwa Dia Diajak Majikannya Tamacok Habis Diajak Tamacok Kan Dia Nungguin Nungguin Itu Terus Dilok Sama Tetanggan Pembantumu Tengah 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 Nunggu Ya Mbak Tamacok Terus Habis Itu Membelikan Makan Nasi Kue Atau Membelikan Jajan Terus Di Ngomong Kok Temen Babumu Tak Tukok Nge Awak Mbak 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 Pembantumu Sama CC Nya Itu Langsung Dikembalikan Langsung Dibelikan Balik Harga Dirinya Diyaya Di depan Temen Temen Dia Ngerasain Kayak Gitu Mbak Jadi Mempermalukannya Bukan Bukan Gak ada Orang Sudah Ada Orang Dipermalukan Kayak Gitu Samen Coba Bayangkan Jadi Semua 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 Merasakan Gak Enaknya Itu Semua Justru Makanya Sekarang Saatnya Mereka Pergi Kesana Samen Agak Sedikit Relax Sambil Mikir Iyo Nah Indonesia Saya kerja Jadi Buru pabrik Tidak sampai Segini Berarti Kayak Gitu Di Indonesia Mungkin Paling aku Beli Skincare Tidak Bisa Ngewirit Paling bedak Viva Paling bedak Viva Kayak Gitu Disini Sampai Begitu Libur Mau Mangan Apa Aja Model Apa Aja Ketemu Menung Somodel Apa Aja Ada Cuman Rasan Rasan Mau Berkarya Bikin Youtube Mau Ngeliatin Bebek Kembar Ngeliatin Laut Pantai Sambil Njajan Kan Bisa Sejenak Relax Kan Satu Hari Jadi Jangan Dipikin Nggak Enaknya Terus Ada Ada Balance Kita Mikir Oh Ternyata Iyalah Coba Samen Lihat Berita-berita Yang Di Indonesia Yang Bayar Utang Terus Di PHK Sampai 3000 Orang Terus Pusing Kalau yang Kayak Gitu Aku Sikron Dipecat Jadi So Dinaikin Diturunin Dinaikin Diturunin Naik Turun Naik Turun Kan Enak Samen Kan Tau Naik Turun Naik Turun Enak 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 Mala Gitu Loh Kan Gomong Samen Santai Tenang Maling Ters Bersih Bersih Lagi Semangat Bener Bang Bener Bang Sebenarnya Samen Tidak Kurang Bersyukur Samen Tidak Tau Letak Cara Bersyukur Dan Cara Bagaimana Bersyukur Yang Samen Tidak Tau Bukan Kurang Bukan Kurang Bersyukur Samen Tidak Tau Di celah Mana Rasa Syukur Itu Sebenarnya Kalau Samen Percaya Menghitung Nikmat Tegustialah Niscaya Kita Tidak Akan Bisa Nah Itu Karena Tidak Bisa Itu Ambil Ambil Yang Masuk Dinalari Sampean Jangan Semua Semua Kebeen Makanya kan Kita Ngambil Sedikit Aja Cara Bersyukur Yang Belum Tau Cara Bersyukur Nek Saya Tidak Bila Kurang Bersyukur Tidak Tapi Cara Cara Bersyukur Samen Mau beli Baju Berapa Model Apa Aja Kayak Anak Anak Semuanya Yang Di Hongkong Coba Kalau Pulang Selemari Dua Lemari Itu Kan Baju Semua Yang Tidak Pernah Dipakai Iya Sampai Ini Tomong Bujuku Berapa keboh Di rumah Buyan Berapa keboh Tidak Bisa dihitung Jari Berarti Sudah Lebih Dari Sepuluh Keboh Isinya Baju Baju Yang Mulai Dari Langsing Sampai Saiki Tidak Sedang Digay Ya Gitu Jadi Bayangkan Kalau Sampai Di Indonesia Bisa Ngerasain Jalan Jalan Kemal Sama Anak Makan Mending Tidak Bingung Besok Bayar Listrik Berapa Belum Lagi Ada Orang Bu Ada Orang Punya Gaw Kita Harus Ngamplopin Di Undang Sini Sana Di Induyongkong Kan Mana Ada Sampai Nggak Ada Tapi Kan Ada Tekanan Dari Rumah Eh Kondangan Ya Sini Kondangan Ya Sini Sampai Bilang Sampai Bilang Yaudah Kalau Nggak Ada Nggak Nggak Ada Duit Nggak Usah Didatengin Selesai Loh Sampai Kan Kalau Disini Enak Jangan Ikut Mikir Yang Disana Melok Capek Kalau Sampai Mikir Udah Cukup Nggak Cukup Pada Segitu Atur Sendiri Ya Gitu Aja Itu Itu Yang Membuat Samen Jadi Apa Ya Belajar Samen Belajar Untuk Bukan Tega Bukan Tega Sekali Lagi Bukan Tega Tapi Memanage Jadi Disana Ajari Manage Jangan Kurang Kasih Kurang Kasih Kurang Kasih Nggak Bisa Begitu Silahkan Di Manage Disini Juga Capek Monggo Terserah Jatah Anak Sekian Sekolah Sekian Sudah Tolong Tolong Please Gitu Minta Tolong Jadi Bukan Mereka Yang Minta Tolong Sama Sama Jangan Minta Tolong Untuk Saya Tidak Diribeti Dengan Urusan Urusan Yang Nggak Beres Gitu Adik Saya Waktu Sekolah Ke Jepang Dapat Biasiswa Itu Bilang Sama Ibu Saya Ibu Jangan Cerita Susah Sama Saya Dia Ngomong Gitu Adikku Ngomong Sama Ibu Bayang Karena Dia Kepingin Fokus Dan Konsentrasi Saya Mau Cari S2 Dan S3 Ibu Tolong Jangan Cerita Susah Tak Ceritain Sama Sama Jadi Kalau Orang Tua Sudah Dibilang Gitu Kan Disana Dia Menempuh Ilmu Dia Tirakat Dia Riyaduh Mencari Sesuatu Baru Setelah Adikku Lulus Dan Semuanya Selesai Minta Mobil Betulin Rumah Dikasih Semua Tapi pada Saat Masa Belajar Itu 7 tahun Kalau 8 tahun Dia Dari S2 Sampai S3 Sampai Dia Sudah Bekerja Jadi Disetting Jadi Disetting Di rumah Itu Disetting Sampai Yang Disetting Jangan Sampai Yang Disetting Mereka Kalau Sampai Yang Disetting Mereka Menanggih Jadi Giliran Curhat Ya Ngomong Sama Raktuk Nah Ngomong Curhat Jere Bojoku Curhat Karena Bojone Wong Terus Ya Allah Maaf Maaf Lu Enggak Gak Gak Bojoku Kan Bilang Kan Dia Dengerin Juga Di Sebelah Belum Berangkat Nanti Jam 12 Dia Berangkat Jadi Kayak Gitu Mbak Jadi Menurut Saya Sekali Lagi Sekali Lagi Nek Nek Sampai Lagi Sudah Sampai Harus Strong Berjuang Di Hongkong Jangan Jangan Belajar Belajar Samen yang Nyeting Bukan Samen yang Disetting Oke Itu Kuncinya Hari ini Samen yang Nyeting Bukan Samen yang Disetting Kasih Tahu Mereka Saya Samen yang Atur Karena Samen yang Asih Kenapa Uang Aku Tapi Ke rumah Aku Kirim Tiga bulan Enak 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 Kayak Gitu Aku Cuma Nisah Pas Sekarang Enggak Sekarang Kasih Separuh Kalau Perlu Dikasih Cuma Berapa Persen Kalau Gaji 473 Enggak Potongan Kita Hitungnya Enggak Potongan Berapa 4630 Ya 4630 Ya Sudah Gimana Caranya 1500 1500 Mereka Selesai 1500 Itu Gede Loh Sisanya Samen pegang Sendiri Loh Orang Tuh Aku Kalau cerita Anak Kamu Jajahnya Banyak Terus Dikasih Ditelepon Anaknya Ditelepon Anaknya Enggak Boleh Jajah Sekarang Kasihan Oh Ya Sudah Masih 3 tahun Ya Kalau Samen Prinsipnya Kasian Yowis Mama Ibu Itu Mendidik Bukan Mengasiani Mendidik Bukan Mengasiani Mendidik Anak Jangan Dididik Dengan Kasian Oh Iya Ibu Saya Dulu Gitu Mau Jangan Dididik Dengan Tapi Dididik Dengan Semangat Tanggung Jawab Jangan Kasian 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 Kalau Kasian Nanti Yang Kasian Jadi Sampean Sudah Tua Anaknya Enggak Ngerti Kayak Kemarin Cerita Yang Dimalang Ibunya Sendiri Anaknya Diomelin Katanya Mau Beli Tanah Gak Jadi Ibunya Dimatikan Dibunuh Ya Karena Semuanya Dia Dikasih Sama Aku Sering Anak Di Hongkong Anak Aku Gak So Nyenang Gak So Nyembadani Sisi Ngeke Dua Di Jalu Nanti Ketika Dia Sudah Dewasa Kita Kuliahin Nanti Pada Saat Kuliah Dia Kerja Mau Masuk Kerja Dibilangin Kamu Bisa Masuk Kerja Kamu Minta Duit Ibu 150 Juta Untuk Bisa Masuk Dibilang Kayak Gitu Ibu Apakah Nangis Ibunya Sudah Semakin Hari Semakin Tua Anaknya Dari Kecil Sampai Gede Dipelihara Di Luar Negeri Apakah Jadi Orang Tuanya Nelosok Karena Dilulu Dikasihani Tadi Orang 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 Tidak Bisa Dididik Dengan Baik Hanya Dengan Rasa Kasian Kalau Perlu Kejam Kejam Karena Kita Sayang Karena Kita Mau Mendidik Mereka Jadi Lebih Baik Itu Tidak Tidak Cuman Di Anak Orang Tua Juga Karena Ada Anak Yang Cerita Buku Jalui 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 Kirimannya Kapan Kirimannya Kapan Kapan Dikirim Kan Kayak Gitu Jangan Ketawa Sampai Paling Kayak Gitu Juga Alhamdulillah Kalau Orang Tua Aku Masih Perhatian Sama Aku Kamu Gimana Saya Hati Hari Pasti Telefon Pasti Alhamdulillah Cuma Yaitu Kalau Terkadang Keuangan Itu Berasa Kayak Keren Aku Semua Ya Sudah Sekarang Harus Pegas Harus Diitung Disampaikan Terus Juga Nanti Jangan Ada Disini Terus Ikut Ikut Yang Gak Gena Temen Pinjem Ikut Bisnis Ini Bisnis Itu Wah Jangan Sampai 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 Sampai